Dan lagi berbahan keramik, ini beton seperti biasa kita bangun, licin beton. Wali Kota Medan, Bobi Nasution angkat bicara terkait kabar jalan licin berbahan keramik di persimpangan Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Bobi menyebut kabar tersebut tidak benar karena jalan tersebut terbuat dari beton, namun pengerjaannya belum selesai. Intersection yang ada di persimpangan memang berfungsi untuk area perlambatan dikarenakan adanya persimpangan dan lampu merah. Padi saya sudah tanya, ngecek langsung tadi malam, namun kondisinya licin, kita takutin. Tapi kita tanya ke dinas, SDI ABM BK memang itu belum selesai, dikerjakan, namun kemarin ada miskomunikasi antara kores, biswub, dan SDI ABM BK, itu dibuka jalurnya yang harusnya belum dibuka. Lagi bukan keramik, ini beton seperti biasa kita bangun, dicet beton, cuma dicetak saja. Kelihatannya dicetaknya bentuk-bentuk keramik, dibuat bentuk seperti lantai. Menurut Bobi, terjadi miskomunikasi antara pihak kepolisian dan dinas perhubungan Kota Medan. Pasalnya jalan yang seharusnya hanya untuk uji coba, justru dibuka untuk umum. Alhasil banyak pemotor yang melintasi simpang jalan Sudirman tergelincir. Proyek senilai 1,7 miliar rupiah tersebut, rencananya baru akan selesai pada pekan depan. Oleh karenanya penutupan jalan masih akan terus dilakukan. Sebelumnya viral di sosial media, video yang menunjukkan banyaknya pengendara motor tergelincir saat melintasi simpang jalan Sudirman di Kota Medan. Menurut kabar yang beredar, licinnya jalan dipengaruhi oleh bahan material yang menggunakan keramik yang digunakan untuk memperbaiki jalan. Terima kasih. 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 Terima kasih.